yo Halo teman-teman semua balik lagi bareng gua di channel Wolf Warrior Oke jadi di video kali ini guys ya gua bakal balik lagi buat nge-review ya update terbaru untuk game Ultraman Legend of Heroes yang server China untuk server global nanti nyusul guys ya Oke lah jadi seperti kalian lihat di video pembukaan kali ini guys ya itu dengan update versi 15.0 ya kalau gua nggak salah ini versinya dimana itu tampilan depan tuh berubah jadi keren banget ya dan disini pun abis update gamenya ternyata enggak terlalu berat banget ya sedangkan World of Galaxy itu berasa banget beratnya guys ya Oke jadi untuk update kali ini kita kedatangan skin baru untuk Ultraman Toriga itu si et glitter Eternity nya kemudian ada foam ini ya Shining Zero terus eh Ultimate Shining Zero Wow guys ya kemudian ada si King Jou Shrek Custom sama si Ultraman Riga tentunya guys ya kemudian ada mode baru juga untuk merayakan eh ini ya ulang tahun ke-6 dari game war eh Legend of Heroes server China guys ya ya di sini ada mode untuk melawan si boss challenge lah kalau kita bilang ya jadi ini mode yang sama di war of Galaxy dimana kalian bakal berhadapan sama si Periodora guys ya dan untuk eventnya ini ya ini ya apa namanya mode ini itu bakal bisa dibuka dan kalian mainkan setiap harinya di jam 7-8 malam ya itu untuk waktu di China kalau di Indonesia itu berarti kalian bisa mainin misinya ini mulai dari jam 6-7 malam itu guys ya Oke gitu dia untuk mode ini kemudian di sini guys ya itu tampilannya itu berubah banget ya ini kalian bisa klik salah satu aja ini untuk yang event-eventnya yang lain silahnya gitu guys ya Oke seperti biasa ini tampilan barunya keren sih guys ya untuk penawaran produk-produknya kalau kemarin kemarin tuh bukan kayak gini ya itu gambarnya cuma sih utama op atau enggak sih Ultraman X yang hybrid armor sekarang itu jadi keren gini ya Oke jadi dengan seharga 328 yuan ya kalau kita rupiahkan sekitar 700 ribu kan itu dapet skinnya plus dapet juga nih eh tambahan item baru ya warna merah ini sini bisa dipakai juga nanti ya Oke ini juga ada event login kalian bisa login selama tujuh hari itu claim batu kristal gacha dan ada juga batu baru ini gua belum ngecek sini batu itu fungsinya berapa ini dia siap batu merah ini kalau kalian mainin di misi beli udara anis yang ngelawan si beli udara itu bakal ngedrop ya kotak-kotak merah ini yang misalnya kalian main itu berapa kali itu bisa kalian sekali kalian bisa dapat 10 10 biji Indonesia main tiga kali dapat 10 kelipatannya gitu guys ya tinggal kalian sesuaiin aja dan item ini tuh bisa ditukar tentunya guys ya kita lihat dulu guys Sekarang ini yang baru ya kalau misalnya kalian eh ini sih misinya bisa kalian jalanin isinya jadi ini misi yang harusnya kita ngabisin energi lah ya Jadi kalau misalnya kalian mainkan itu bakal kepake tuh energi yang gempa petir itu nah ini bakal bisa jadi kalian ngabisin 50 energi otomatis kalian dapat 10 diamon sama si kubus merahnya ini ya Oke kita ke bawah lagi jadi setiap harinya guys ya kalau misalnya kalian pakai diamon ya itu bakal gimana ya kalian bakal dapet ini lah ya dikembalin sebesar 20% dari jumlah diamon yang kalian pakai dan ini gua nggak terlalu saranin sih sebenarnya guys ya Oke ini dia guys ya jadi fungsi dari si kubus merah tadi ini ya ya bisa kalian pakai buat tukerin sama berbagai macam hadiah di sini ya mulai dari si eh hero setnya utraman deker kemudian ada energy shard nya si trigger sky type sama power type ya ada sih ini juga nih giza bentuk kedua jadi buat temen-temen yang belum dapet ya ini si otoraman teker kalau misinya kemarin susah ini ke pasangan kalian ya bisa kalian tukerin ya kemudian jangan lupa juga guys ya ada ini ini juga nih hadiah dikasih gratisan sama pihak developer game untuk merayakan Chinese New Year dan buat klaimnya simpel banget temen-temen tinggal masuk aja ke bagian yang ada gambar tiket Yes ya ini eh bukan gambar tiket Sorry Oh ini ya yang gambar trompet nih kalau nggak salah sini bisa diklaim simpel tanggal ini guys ya kalian klik yang paling bawah Hai ini bisa kalian klik eh kalian klaim mulai dari tanggal dua ya eh maksudnya dua eh Februari tanggal 9 sampai 17 Februari nanti itu terakhir jadi sekarang kalian bisa login klaim aja hadiahnya guys ya Oke ini dia untuk beberapa mode-modenya sekarang kita lanjut deh Oh ini sedikit eh promolah gitu ya untuk si signing zero nya tentunya disini kalian harus top up gue dapetin si ultimate signing zero nya seperti biasa lagi sih ya ya kita masuk aja ke bagian review karakternya kalau skin ini cepet aja lah kita guys ya nggak terlalu ini ngelihat semuanya lah ya karena kan di war of galaksi ini udah muncul semua karakter-karakternya guys ya oke kita cek sama kita pertepat aja guys 2 2 2 skill 3 Oh ngerasa charge yang disini lebih lama ya untuk skill 3 nya jadi yang gue sayangkan sih guys ya kalau war of galaksi itu kan ada suara sih karakternya itu lebih merasa wah gitu ya pas kita mainin pun nggak sepi-sepi banget disini mah cuma suara babibu babibu gitu ya jadi kurang merasa gitu loh oke lanjut trigger glitter Eternity ya eh glitter juga salah salah mulu ngomongnya oke sama disini guys ada tiga mode nanti untuk si eh kalau misalkan kalian pakai si glitterblad nya ya harus pakai ulit kedua oke oke gua percepat aja guys ya karena kenyataan udah pernah kita review juga waktu dia muncul di war of galaksi ya dan nggak cuma di legend of virus ya si glitter trigger Eternity itu juga muncul di game yang fighting Superman ya tapi yang server China guys jadi banyak banget yang harus gue review guys ya gara-gara lama gue gak bikin konten sorry banget kemarin tuh laptop berusak masuk di opname guys ya jadi nggak bisa bikin video sekarang balik-balik bikin video bejipun yang harus gue review gitu ya tapi tenang aja gue bakal usahain lah ya ada video gitu sama satu minggu kedepan gitu ya diuncahkan ya skill 1 skill 2 aja ini mah guys ya eh gue lupa ya habis ini mungkin kita bakal bahas ini cara buat dapetin skin-skin nya lagi saya sama si oh karakter baru ya kasih Riga gitu kalau misalkan masih gesa Oke terus kita aja Hai jadi untuk yang update kali ini totalnya ada tiga skin baru guys ya untuk tiga karakter eh tiga ya nggak ya entah 12 ya ada tiga skin baru sama satu karakter baru ya ini Zero untuk Zero di legend of virus banyak banget skin yang dilewatin ya kalau kalian bandingin sama war of Galaxy kan skinnya Zero tuh udah lengkap banget dari war of Galaxy ya mulai dari Luna Miracle terus strong Corona terus yang Shining Zero sama Ultimate Shining Zero kalau disini tuh loncat dari Zero Zero Beyond langsung ke Ultimate Shining Zero gitu ya kita cobain dulu abis itu kita bahas cara dapet skinnya aja beberapa skin yang tidak mungkin kita dapatkan di game ini kalau kita main secara gratisan oke untuk skill sih nggak terlalu beda lah ya oke Emelium Slash gua kira bakal berasa agak wah ya tapi ya kalau kita bilang ini ringan sih jadi ringan banget sih karena ya emang dioptimasi banget sih sama piog devil per gamenya kalau kita bilang guys ya tapi ya itulah minusnya itu kan di legend of virus ini jatuh-jatuh karakternya ya kalau kayak kayak gini yang jatuh-jatuh itu aduh itu kece badai sih guys ya itu yang nambah poin kerennya itu ya sorry oke kita klik disini Hmm curiga kan jadi disini kalau kita klik yang cara mendapatkan ya Wah ini membuat dapetin si Shining Zero ya otomatis si Ultimate Shining Zero sementara cuma bisa dapetin pakai cara pop-up tadi guys ya ngabisin ya 1,4 jutaan lah ya kemudian untuk hmm 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 oh ini ada event ini ya kaitong kuo yang nying hwotong hwota oh katanya eventnya belum dibuka ya padahal di depan tadi udah bisa itu kita cek nah berarti untuk sementara glitter eternitynya cuma bisa hmm top-up juga guys ya kemudian Reiga cek wah Reiga kalian harus main dari sini sih guys ya ini kayak hmm sistem yang di war of galaxy jadi kalian harus ngalahin sih biar udara dan otomatis harus masuk di 10 besar sih ya kalo gue tebak-tebak guys ya oke satu lagi hmm King Joe Story Custom sekarang mereka gak terlalu ngarahin ke ini guys ya tapi disini kalian bisa kumpulin sih hmm apa tuh namanya sih ini ini energy shard nya si King Joe Story Custom ya jadi memang versi yang sekarang tuh gue rasa lebih ini gak sih kalo dulu kan kita klik ini ya hmm klik di skinnya terus yang hwotong hwotong shu ya itu otomatis kita bakal dikasih tuh cara untuk lock skin nya ya untuk berapa karakter ini ya tapi disini hmm tampaknya sih ada perubahan nih untuk sistemnya juga guys ya kita cek juga disini ada yang baru nih Wah penasaran Kalau ini sih gak ada perubahan ya Oh paling sih ini dorong Si apa Grimdu Oke segitu aja guys untuk video pambasan kali ini Semoga videonya bisa menghibur teman-teman semua Dan kalau kalian suka dengan videonya Jangan lupa tinggal like dan berita share video ya guys ya Kita ketemu lagi di video selanjutnya Untuk review game lainnya ya Oke bye bye Sub indo by broth3rmax